Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah posting baru untuk blog Anda, atau create new post. Kita masuk ke dalam dashboard blogger, ini tampak blognya Mbak Nove, kebetulan saya diminta untuk membuatkan video. Ini kita masuk ke sini misalnya ya, kita punya blog yang namanya kerancang sehat, kita bisa klik di sini, tombol berwarna orange bergambar pinsi. Oke, ini akan membawa kita ke tempat di mana kita akan menulis posting untuk artikel kita. Oke, perhatikan di sini ada kotak post title, atau untuk judul posting artikel kita. Misalnya kita mau memposting judulnya misalnya adalah manfaat buah kelapa bagi kesehatan. Nah, blogger ya, di sini kita mulai dengan sebaiknya, kita bagi-bagi ya, artikel kita itu ke dalam sub-sub judul ya. Kita mulai dengan heading, heading ini ya, penting untuk kerangka artikel nanti dalam rangka SEO di sini ya. Oke, kalau kita mengetik artikel ya, rata-rata semuanya itu adalah dalam format normal, kecuali untuk sub-sub judul ya, kita kasih heading atau sub-heading atau minor heading ya. Oke, di atas mungkin kita kasih yang mirip-mirip dulu, karena kita perlu satu heading untuk artikel ini misalnya. Kita tulis. Oke, manfaat. Beberapa buah kelapa muda bagi kesehatan ya. Sekarang kita ketik beberapa kata. Kita kembalikan dulu ke posisi normal ya. Taruhlah kita punya beberapa kalimat dulu ya, sebelum kita masuk ke sub-judul berikutnya ya. Kita pakai sub-heading sekarang. Misalnya. Kemudian mungkin kita punya manfaat buah kelapa yang lain. Nah, ini artikel kita dibagi ke dalam beberapa sub-judul lagi ya. Sekarang kita enter, kita masuk ke normal. Kita ketikkan beberapa tag di sini mungkin ya. Dan seterusnya ya. Kemudian ini kita isi. Oh, ini sub-heading. Kita block ya. Kalau kita mau ganti, ini dia dalam posisi sub-heading. Kita ganti dengan normal. Ini untuk penjelasan tentang kelapa muda sebagai obat ginjal. Kita ganti dengan sub-heading. Kita ganti dengan sub-heading. Oke, demikian ya. Sekarang dalam posting kita, kita kasih label ya. Misalnya, buah ya. Ini karena, misalnya karena block ini judulnya keranjang sehat, mungkin nanti ada label buah ya. Ada label sayur dan sebagainya ya. Jadi ada, kita bagi tulisan atau artikel-artikel kita itu dalam beberapa kategori. Oke, jadi untuk satu artikel, kamu tentukan label apa yang sesuai. Sekarang kita lihat permalingnya. Permaling adalah alamat bagi artikel Anda nantinya. Kita lihat, permaling itu berkaitan sekali dengan judul. Ini judulnya, Manfaat Buah Kelapa Muda Bagi Kesehatan. Kita lihat, permalingnya menunjukkan manfaat buah kelapa muda bagi kesehatan. Jadi ingat ya, para blogger ya. Sebaiknya judul itu terdiri maksimal 6 kata ya. Boleh lebih, tapi nanti kita harus melakukan pengeditan. Jadi kita tidak bisa menggunakan automatic permaling, tapi nantinya justru menggunakan cost to permaling ya. Baik, untuk pemula kita gunakan saja automatic permaling, tapi dengan catatan Anda harus ingat jumlah kata pada judul itu ada 6. Oke, sekarang kita klik done ya. Lokasi ini kita abaikan saja ya, jadi tidak perlu ya. Oke, untuk option juga tidak usah. Ini sudah cukup buat kita, kecuali nanti Anda mau nambahkan gambar ya. Pada artikel ini ya. Kalau mau tambahkan gambar tinggal di klik, tapi kita sebaiknya masuk di HTML ya. Di HTML nanti kita taruh di bagian mana gambar itu mau diletakkan. Misalnya mau di tengah-tengah sini ya. Oke, misalnya di sini mau ditaruh, taruh saja di sini. Biasakan ya, insert image itu di HTML, di menu HTML, karena biar kita bisa meletakkan persis di tempat yang kita inginkan. Biasanya kalau di compose, kita taruh di sini kursornya, misalnya ya. Itu biasanya gambarnya nanti bisa loncat-loncat, tidak sesuai keinginan kita. Kita mau naruhnya di sini, misalnya, tapi alih-alih nanti justru gambarnya nongolnya di bagian atas sini. Oke, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut tentang bagaimana menyisipkan gambar pada artikel. Untuk hari ini, untuk video tutorial kali ini mungkin cukup untuk bagaimana membuat artikel. Oke, sekarang kita coba publish ya. Sini ada publish, ada save, ada preview. Kita bisa lihat prevue-nya dulu sebelum dipublish, sebelum dipublikasikan. Oke, kita lihat prevue-nya sebentar. Nah, ini ada label perhatian jauh. Jadi ini sebelum kita publis, kita bisa lihat perhatian jauh dulu, apakah artikel kita sudah cukup bagus. Perhatikan, kawan-kawan blogger. Ini ternyata jarak spasinya ini terlalu rapat ya untuk setiap subjudul. Jadi kita bisa edit, mari sama-sama kita edit. Berarti kita harus tambahkan satu kali enter ya, di bawah sini ya. Nah, kita bikin lebih renggang, supaya nanti ada jarak spasi seperti ini ya, jarak. Oke, itu ya, ini kita kasih jarak. Ini juga. Oke, kita lihat lagi, kita preview coba lagi ya. Kita refresh ya. Nah, itu ya, sudah ya. Jadi tampilan artikel Anda nanti akan seperti ini kira-kira ya. Oke, sekarang berarti kita tinggal klik publish. Ya, selesai. Oke, nah, lihat ini artikel kita sudah dalam keadaan dipublish. Oke, kalau mau lihat, ini ada tombol view. Kalau nanti Anda mau edit ulang, ada edit di sini ya. Kalau tadi mau share, mau dibagikan di Google Plus, di sini ada. Atau mungkin Anda mau menghapus artikel ini, nanti tinggal diklik tombol delete. Oke, sekarang mari kita lihat sama-sama. Nah, ini dia. Oke, artikel Anda sudah diterbitkan. Baik, demikian tutorial kali ini tentang bagaimana menulis artikel di blogger. Saya mengucapkan selamat menulis di blog. Semoga blog Anda sukses dan maju serta lancar jaya. Amin. Selamat menulis. Selamat menulis. Selamat menulis. Selamat menulis. Selamat menulis. Selamat menulis.